Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sesepuh, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang saya hormati Seluruh masyarakat Renggale yang saya cintai Mengingat perkembangan pandemi atau wabah global virus corona COVID-19 Saya Bupati Renggale bersama TNI Polri Ingin berbicara dari hati ke hati kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kita tidak pernah meminta virus ini datang Akan tetapi, penyebaran virus ini begitu cepat melalui kontak fisik Seperti bersalaman, terpercik bersin atau batuk, menyentuh barang yang terpapar virus, dan sebagainya Maka, agar rantai penyebaran virus ini bisa dipotong Kami berharap, Bapak, Ibu, Saudara, Disiplin menerapkan pola hidup bersih sehat Serta melakukan pembatasan sosial Apa itu pembatasan sosial? Yaitu menghindari kerumunan masa dan sementara tinggal di rumah selama 14 hari ke depan Kecuali alasan mendesak Ada pun hal-hal yang perlu dipatuhi adalah sebagai berikut Yang pertama, jaga kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Yang kedua, cuci tangan memakai sabun sesering mungkin dan hindari menyentuh wajah Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup menggunakan tisu atau lekukan siku Kemudian segera cuci tangan setelahnya Keempat, jika Anda sehabis berpergian ke luar negeri atau kota yang terjangkit Seperti kota Surabaya, Jakarta, Solo, Malang, Blitar, Magetan sekitarnya Lebih baik berada di rumah selama 14 hari ke depan Jika ditemukan kejala panas, batuk, pilek, disertai sesak Hubungi call center 119 atau ke nomor 0811-3606-119 Yang keenam, hindari membuat kerumunan atau mendatangi tempat yang memicu kerumunan Yang ketujuh, dengan segala hormat, resepsi pernikahan, pengajian umum, event, dan konser Dilarang diselenggarakan demi kemaslahatan bersama Kedelapan, pengajian rutin seperti yasinan atau tahlilan Dan menghormat rumah duka dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan Antara lain, jarak antara orang lebih dari 1 meter Disediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer Tidak bersalaman, tidak berlama-lama di tempat acara atau secukupnya Orang dengan panas tubuh di atas 37 derajat celcius Kemudian batuk, pilek, serta sesak nafas Harap di rumah saja Yang kesembilan, warung makan dan kafe hanya boleh melayani pesan antar Bisa menggunakan ojek online atau hanya melayani bawa pulang Tidak boleh makan di tempat untuk menghindari kerumunan Serta jaga selalu kebersihan makanan Sedangkan tempat wisata dan hiburan wajib tutup Kami dengan berat hati menghimbau dan melarang beberapa hal ini Bukan karena kami tidak menyukai hal tersebut Akan tetapi karena kami lebih mencintai masyarakat Renggale dan Indonesia Agar terhindar dari ancaman virus corona Memang beberapa orang yang terjangkit virus ini bisa sembuh Akan tetapi jika kita tidak disiplin mematuhi hal-hal tersebut Maka akan banyak orang terjangkit dan dikhawatirkan Ketersediaan fasilitas kesehatan tidak berbanding lurus dengan jumlah korban terjangkit Yang ujungnya berujung pada kefatalan Mengingat virus ini dengan mudah menyebar Bahkan WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia Menyatakan bahwa virus ini bisa bertahan selama 3 jam di udara Maka dengan perasaan hormat dan cinta saya yang mendalam Mohon hal tersebut bisa dimengerti dan dipatuhi Hormat kami, Bupati Terenggale, Muhammad Nur Arifin